Halo sahabat finansialku, gimana kabarnya? Ayo, seperti biasa, kita harus tetap semangat menjalani hari ini. Oh iya, hari ini aku mau bahas mengenai bisnis sampingan yang cocok ketika kita kelak mau pensiunan nanti. Bagi kamu yang bentar lagi pensiun, pasti udah mulai kepikiran dong ya. Dan bagi kamu yang muda, masih merasa, oh tunggu aja, lagian pensiun masih lama lah ya. Wah jangan gitu sahabat finansialku, seenggaknya kamu harus tau juga atau paling enggak kebayang lah, ntar mau bisnis apa. Ayo dong guys, kamu bisa like video ini. Subscribe juga dan nyalakan belnya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari kami. Dengan memiliki bisnis sampingan, seorang pensiunan gak akan mengalami kesulitan finansial dalam menjalani hidup di hari-hari tua. Yang perlu diperhatikan bahwa bisnis sampingan untuk pensiunan adalah bisnis yang gak membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Langsung aja deh kalau gitu. Ini dia 5 rekomendasi bisnis sampingan untuk para pensiunan. Yang pertama, franchise atau bisnis warah laba. Sebuah bisnis yang dijalankan dengan sistem warah laba dapat dikatakan menjadi sebuah pilihan bisnis sampingan yang tepat. Karena sistem kerja ini gak makan banyak waktu. Selain dapat diawali dengan model yang gak terlalu besar, jenis bisnis tersebut gak mengharuskan kita menjalankan bisnis tersebut setiap saat. Karena biasanya sistem bisnis tersebut sudah menggunakan seorang pegawai yang akan menjalankan bisnis tersebut. Sedangkan kita hanya tinggal mengontrol dan mengatur bisnisnya. Bisnis ini lebih condong ke arah makanan cepat saji. Seperti minuman cobat, burger, pizza, kebab, sebangsa es tighti, dan lain sebagainya. Karena jarang sekali atau bahkan gak ada bisnis warah laba yang menjual barang-barang awet atau tahun lama. Di jaman sekarang, bisnis seperti ini banyak digemari oleh mereka yang mempunyai model. Karena selain menguntungkan, mereka gak perlu kerja keras guys. Gak cukup hanya punya satu atau dua aja, tapi bisa sampai lima bisnis. Tergantung kekuatan model. Yang kedua, toko keperluan sehari-hari atau kelontong. Membuka toko kelontong atau toko yang menjual keperluan sehari-hari, bisnis sampingan ini adalah bisnis yang mudah dan bisa dijalankan sendiri. Selain mudah dijalankan, bisnis ini memiliki resiko yang kecil dan jarang sekali toko kelontong yang rugi. Kamu bisa memulai bisnis toko kelontong kecil-kecilan dengan menjual kebutuhan pokok seperti sembako. Selanjutnya, sahabat finansialku bisa mengembangkan bisnis tersebut secara perlahan dan menambah jenis barang yang dijual. Yang ketiga, tempat kos-kosan. Bisnis sampingan berikutnya yang cocok bagi pensiunan adalah membuka tempat kos-kosan. Bisnis ini gak berat, bisa dijalankan sendiri, bahkan bisa dibarengi dengan bisnis lain seperti toko kelontong. Bisnis kos-kosan hanya membutuhkan modal besar untuk membuat kamar-kamar. Bisnis ini cukup bagus prospeknya apalagi bisnis kos-kosan dekat sekolah SMA dan kampus. Tentu akan sangat laris dengan harga yang bersaing. Dimanapun sekolah SMA ataupun kampus, biasanya selalu ada yang mencari tempat kos-kosan. Yang keempat, reseller barang jadi. Menjadi reseller atau penjual eceran adalah salah satu pilihan bagus. Ini merupakan salah satu ide bisnis yang dapat dijalankan ketika pensiun. Caranya cukup mudah. Kamu hanya mencari penjual barang yang dapat kamu jual kembali. Misalnya penjual tas atau pakaian dan membuat perjanjian bisnis dengannya. Bisnis ini gak membutuhkan modal yang besar, hanya modal marketing aja. Bisnis ini memiliki resiko yang cukup rendah. Karena kamu dapat menawarkan pada siapapun dan dimanapun barang jualan kamu. Tanpa harus membawa barang tersebut terlebih dahulu. Sehingga tidak akan ada barang yang menumpuk. Yang kelima, properti. Bisnis ini merupakan salah satu dari kebutuhan yang diperlukan oleh banyak orang. Dan kamu dapat menjalankannya dengan santai di rumah aja. Sudah, investasi properti pada umumnya tidak ada kerugiannya. Karena nilai jualnya selalu meningkat setiap tahun. Kamu dapat menjual kembali properti yang kamu miliki untuk membeli properti lainnya dan mendapatkan keuntungan dari silisih nilai jualnya. Atau, properti yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk bisnis yang menghasilkan. Seperti bisnis kontrakan atau guest house, bisnis kos-kosan, lahan yang kamu punya bisa dijadikan tepat penintipan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Gimana, sahabat finansialku? Udah siap belum? Ntar persiapan apa yang dilakukan untuk kamu siap menghadapi masa pensiunan nanti. Semoga rekomendasi dari 5 bisnis tadi bisa menginspirasi kamu juga. Ngomong-ngomong, untuk kamu yang masih umur 20-an, tindakan tadi akan sangat sia-sia kamu lakuin kalau dari sekarang aja kamu belum mulai merencanakan keuangan pribadi kamu. Langsung aja download ibu gratis dari kami. Di situ secara detail akan dibahas gimana caranya mengatur keuangan untuk umur 20-an. Aku taruh link-nya di bawah ya. Selain itu, kamu akan menjadi penolong banget bagi teman-teman kamu yang bingung bisnis sampingan apa yang akan mereka punya setelah pensiunan nanti. Dengan share video ini ke teman-teman kamu lewat Facebook, Group Line, ataupun Whatsapp. Abis nonton video ini, kamu bisa juga tuh langsung tonton videonya dari kegilaan Bob Sadino menjadi pebisnis handal. Kalau ada komentar atau referensi menarik yang ingin dibahas di video Finansialku selanjutnya, langsung aja komentar. Kami pasti bantu kamu. Terima kasih sahabat Finansialku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.